Seiring dengan berkembangnya zaman, semakin banyak pria-pria yang peduli dengan penampilan dan perawatan tubuh. Laki-laki yang memiliki kecenderungan ini lantas disebut sebagai pria metroseksual. Istilah lelaki metroseksual mulai diperkenalkan oleh Mark Simpson, seorang kolumnis fashion dari Inggris pada tahun 1994. Istilah yang mulai mendunia ini merupakan perpaduan dari istilah metropolitan dan heteroseksual. Sebutan ini merujuk pada kaum lelaki urban yang memiliki penghasilan berlebih. Sangat memperhatikan penampilan, bahkan cenderung narsis. Pesepak bola David Beckham disebut-sebut sebagai contoh nyata dari pria metroseksual. Fenomena ini muncul seiring dengan banyaknya pria yang memiliki dana berlebih. Dan tumbuhnya kesadaran akan pentingnya penampilan guna mendongkrak karir mereka. Lalu siapa saja para selebriti pria tanah air yang seringkali disebut-sebut sebagai pria metroseksual? Sebut saja Reza Rahadian. Sejak awal tampil di dunia entertain, Reza Rahadian memang tampil berbeda. Aktor yang kerap membintangi sejumlah film layar lebar ini tidak terlalu suka tampil rapi dan klimis ala cowok metroseksual. Aktor kelahiran 5 Maret 1987 ini lebih senang tampil sedikit santai yang kerap membiarkan berewoknya atau rambut ikalnya yang dibiarkan liar. Meski membiarkan rambut ikalnya, Reza Rahadian tetap memperhatikan penampilannya. Sebut saja untuk urusan rambut, aktor muda ini kerap menyisikan waktunya untuk melakukan perawatan khusus pada rambut. Demi memberikan penampilan terbaiknya dengan jumlah budget yang tentunya tidak sedikit. Arifin Putra juga terkenal salah satu aktor yang meluangkan waktu khusus untuk menjaga penampilannya. Memulai karirnya di dunia sinetron sejak usia remaja. Namanya tetap laris di dunia seni peran tanah air. Lantaran kemampuan akting pria kelahiran 1 Mei 1987 ini tidak luntur hingga saat ini. Hal itu bisa dilihat dari penampilan Arifin Putra dalam sejumlah film layar lebat. Dan juga menjadi juri dalam ajang pencarian bakat cantik Indonesia TransTV beberapa waktu lalu. Mengaku tidak pernah sekalipun melangkakan kaki ke salon atau dokter perawatan kulit. Perawatan wajah mulus dan bersihnya dilakukan seorang diri. Uniknya, dalam beberapa hal, Arifin kerap mempercayakan sang ibunda yang gemar mengkoleksi dan mempraktekkan resep perawatan kesehatan dan kecantikan. Untuk mempertahankan stamina agar tetap berenergi selama beraktivitas, Arifin mengaku banyak minum air mineral dan vitamin setiap hari. Sementara untuk perawatan wajah, Arifin hanya memerlukan waktu beberapa menit di depan layar kaca kamar mandi untuk mendapatkan kulit sehat dengan mencuci muka setelah selesai syuting agar pori-pori kulit dapat bernafas dan menggunakan pelembab kulit atau sunblock ketika akan bepergian keluar rumah. Namun ada yang sedikit berubah dari penampilan Arifin Putra saat ini. Bintang film The Raid 2 ini tampil lebih gahar dan stylish. Namun diakui Arifin Putra bahwa penampilannya kini demi profesionalitas pekerjaan. Berikutnya nama Maruli Tampu Bolon sering menjadi sorotan media dalam setiap penampilannya. Kerap tampil elegan dan stylish selalu menjadi sorotan dan menjadi perhatian para kaum hawa. Tidak heran jika publik menganggap sosok Maruli Tampu Bolon sebagai pria maskulin dan jantan. Otot lengannya yang begitu kekar, perutnya yang six-pack, dan bahunya yang kuat membuat Maruli disebut-sebut sebagai salah satu artis pria seksi di Indonesia. Demi mendapatkan tubuh idealnya yang kencang, Maruli harus melalui upaya yang cukup keras, melalui olahraga dan mengurangi konsumsi jenis makanan tertentu. Lantas bagaimana dengan penampilan Maruli Tampu Bolon? Berikut Karen Delano menangkap Maruli Tampu Bolon dan mengomentari penampilan pria berdarah batak tersebut. Halo pemirsa In Fashion, senang sekali karena sekarang ini saya ada di backstage-nya trio Lestari dan saya telah menangkap seorang laki-laki yang luar biasa. Dia gantengnya juga luar biasa, banyak sekali perempuan-perempuan yang wuuu, ya kan? Karena badan shape-nya tuh udah cakep banget. Dia adalah Maruli Tampu Bolon. Apa kabar? Baik, baik. Nah pemirsa In Fashion yang harus diperhatikan saat ini adalah bahwa Maruli Tampu Bolon adalah salah satu image laki-laki Indonesia yang selalu berpenampilan sangat luar biasa dan rapi. Very neat. Ya, keren. Saya suka untuk menjadi presentable dan kelihatan bagus. Ya, ya, ya. Dan saya selalu melihat bahwa inspirasi ini seperti Michael Bublé mungkin ya. Ya, Michael Bublé, Frank Sinatra, those days ya, Tony Bennett. Ya, 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 keren, keren. Dan ceritain sedikit tentang jazz malam ini. Kenapa dipilih cek style dan what I am juga? Ini just something fresh out of it. Abis itu juga bring about kan Raisa juga kita duet bareng sama Raisa. So, I have to be, she's very beautiful. And so, jadi saya juga harus mengimbangi itu dengan perpakaian yang rapi. Saya pilih double breasted karena memang unsur dari apa namanya classical style type of things. Abis itu juga with apa knots-nya apa segala gitu. Nah, pemirsa in fashion khususnya buat laki-laki yang suka penampilan neat. Double breasted lagi trend banget saat ini ya. Jadi ini keren banget. Dan jangan lupa dengan square pocket. Ya, itu square pocket bisa macam-macam. Tapi saya suka yang kayak a bit sporadic whatever style. Just put it in. Ya, karena bisa diapain aja. Ya, bisa diapain aja. Ceritain sedikit, kenapa harus memilih sepatunya warna hitam? Karena dengan warna kayak begini saya tahu pasti warna coklat ya kan. Or beige or kind of khaki. Cuma punyanya ini. Cuma punyanya ini. Seharusnya menurut saya, karena tadi saya ngeliat penampilannya di TV. Ah, seharusnya sepatunya warna coklat ya kan. Bentar lagi besok saya chat deh. Gitu ya, gitu ya. Nah, sedikit tentang rambutnya sama Ruli. Ya kan, cerita sedikit. Selalu stylenya maunya seperti ini atau berani untuk dijibrak-jibrak gitu? Saya memang stylenya sukanya simple aja sih. Belap pinggir selalu rapih ya. Karena juga dari dulu sih pas lagi sempat gondrong. Tapi gondrong abis itu kayaknya gak kelihatan rapih lagi. Tapi sekarang saya pengen looksnya rapih, sopan, and always neat ya. Yang tidy, jadi kayaknya belap pinggir tuh gak pernah salah ya. Terus kalau mungkin rada panjang jadi ada kayak unsur-unsur Clark Kent. Tapi Clark, Indonesia-nya Clark Kentut. Oke, ceritain sedikit. Ini buatan siapa? Ini desain sendiri atau saya denger desain sendiri ya? Ya, saya desain sendiri. Tapi in collaboration sama yang selalu support saya itu adalah Kwong Tung, Pak Asyong. Yang punyanya langsung. Jadi saya selalu banyak banget jaket-jaket saya semuanya dari mereka. Karena dia tuh apa namanya, customizing. Jadi everything is customized, terus semuanya dibuat fitted to my body. Jadi saya feel good about it. Nah, itu sebenarnya adalah salah satu tips bahwa jazz yang paling benar adalah tailor ya. Tailor yang customized. Yang langsung dengan ukuran badan yang paling tepat ya. Nah, Maruli, saya juga suka memperhatikan bahwa Maruli itu tidak hanya senang berpakaian rapih. Tetapi juga, nah perintilan seperti aksesoris. Ya kan, ada gelang, ada jam. Gelangnya juga cincin. Semuanya customized. This one is customized. Ada tulisan Maruli Tampo Bolonnya. Ini bapak saya beliin di Vatikan, udah didoain. Terus ini customized juga sama temen saya. Dia memang, dia itu memang pengrajin emas. Nah, terus saya ngeliatnya, ada waktu saya masih lagi pergi ke Eropa. Saya ngeliat ada dari Silver. Ini buatnya awalnya dari Silver. Terus habisnya saya ke temen saya, yang pengrajin. Memang saya suka untuk menaikkan, apa namanya, industri di Indonesia gitu. Saya percaya sama produk orang Indonesia. Sama saya percaya dengan talenta-talenta orang di Indonesia yang hebat. Dan ini akhirnya, saya bilang, gue pengen buat kayak begini. Tapi dari emas, lo bisa gak buat. Tapi gue gak kasih lo waktu berapa pun. Jadi ini lu buatan di Indonesia. Indonesia, ini di Indonesia. And all this crafted very beautiful. Zoom sedikit dong, zoom sedikit. Jadi supaya bisa kalau... Sampai all this detail, itu Indonesian made semuanya. Jadi, I love Indonesian. Keren, luar biasa. Keren, terima kasih Maruli, terima kasih. Nah, sekali lagi pemirsa in fashion, kita perhatikan seluruh penampilan Maruli Tampu Bolon. Mulai dari rambut hingga sampai dengan sepatunya. Sub indo by broth3rmax